Dinas Pariwisata Magetan menyiapkan skema agar wisatawan yang berkunjung ke Magetan tidak menumpuk di lokasi wisata tertentu. Diberkirakan wisatawan dari pemudik akan membludak karena tidak adanya larangan mudik lebaran tahun ini. Sejumlah lokasi wisata diprediksi bakal dipadati pengunjung saat libur lebaran Idul Fitri nanti. Seperti kawasan wisata Telaga Sarangan yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Magetan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan menyiapkan beberapa skema agar para wisatawan tidak menumpuk di satu lokasi wisata tertentu. Kepala Dinas Pariwisata Magetan Joko Trihono mengatakan diperkirakan puncak kunjungan wisatawan pada tanggal 3 dan 4 Mei, tanggal 7 dan 8 Mei 2022. Pihaknya akan mengupdate informasi jumlah pengunjung setiap waktu sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi kepadatan pengunjung di lokasi tertentu. Dan mereka bisa memilih tempat wisata lain apabila ada kepadatan di satu tempat wisata. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan semua pengelola wisata di Magetan, menempatkan personel di lapangan. Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami akan melakukan updating data yang masuk ke lokasi wisata. Hampir satu jam akan kami lakukan review dan akan kami tempatkan petugas di sana. Sehingga seberapa kepadatan sebuah destinasi bisa terpantau. Nah, itu akan kami informasikan kepada masyarakat. Salah satu contoh sarangan, sudah overload. Kami berikan informasi melalui media sosial, melalui radio, nanti kami bekerjasama dengan orari, untuk menyampaikan informasi bahwa saringan pada jam ini sudah penuh. Monggo masyarakat untuk datang ke sarangan sekitar 1 atau 2 jam ke depan, sehingga sudah agak berkurang. Begitu juga ke destinasi yang lain. Katakanlah ke Magetan Forest Park. Juga kalau penuh akan kami informasikan. Monggo, kalau penuh bergeser ke tempat wisata yang lain. Sehingga kami tidak menolak wisatawan, tetapi berupaya memeratakan wisatawan yang ada di Kabupaten Magetan. Soal pengaturan arus lalu lintas menuju lokasi wisata, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan setempat. M. Ramsi, JTV, Magetan.